Kan saya kembalikan hari itu uangnya, ketemu setelah lebaran itu uang yang tadi tertunda pengembalian oleh sopir saya dikembalikanlah setelah pertemuan pertama itu. Utuh 200 juta saya tambahin 50 itu karena memang pemberian itu saya anggap bukan memakai uang tadi, utuh kembali diambil oleh saudara Siska. 200 itulah pengembalian pertama. Lima hari kemudian saudara Siska WA saya lagi minta ketemu lagi. Saya katakan baik, tapi tidak jauh lagi dengan Ton Nasdem karena saya sibuk mempersiapkan proses dikata. Ketemulah di Kustring. Ini bisa jelaskan ini biar lengkap. Ketemu di Kustring, saudara Siska mengembalikan uang itu tanpa sepengetahuan saya dan sepengetahuan sopir saya. Uang itu sudah ada di jog depan, mobil. Ketika saudara sopir saya mencarikan tempat duduk, karena di bawah itu rame, karena dua lantai. Saya tunggu di mobil, saya masuk, sopir saya tunggu di pintu masuk teras kaca dan menunjukkan tempatnya, mobil tentu kosong atau ditinggalkan. Yang jaraknya tidak begitu jauh dengan pintu masuk. Setelah ketemu kita ngobrol, kira-kira 1 jam atau 30 menit saya lupa. Saya kembali ke mobil, dan kemudian kita pulang di Bundara, Tuku Umar. Sopir saya cerita, uang itu sepertinya dikembalikan. Loh, kamu tahu dari mana? Ini kotaknya. Saya telpon sebuah Siska, Sisk itu uang dikembalikan. Iya, pegang aja dulu nanti kalau saya butuh saya akan minta lagi. Atau saya ambil lagi. Itu kejadian ya sudah, saya pikir pegang aja lah nanti kalau ada apa-apa. Tetap utuh dalam kotak itu, nah kita jalan terus. Saya tanya ke saksi Siska. Tadi disampaikan oleh Pak Aryo, sampaikan bahwa nanti kalau saat itu akan saya ambil lagi. Apakah dalam pertemuan tentu ada penyampaian surat seperti itu? Sama sekali tidak. Kami disumpah semua di sini pada pagi hari ini, jadi saya sampaikan fakta yang sesungguhnya. Jadi, setelah OTT, banyak, seperti tadi disampaikan, banyak loyer-loyer kantor OCK yang dipanggil. Termasuk saya diberi kabar bahwa Siska ada surat panggilan pemerintahan KPK. Tapi namanya hanya Siska. Sedangkan di kantor OCK ada dua nama Siska. Jadi surat tersebut dikembalikan ke KPK. Nah, atas informasi tersebut, saya menghubungi Pak Aryo. Ini bagaimana, aku kayaknya akan dipanggil. Nanti harus bilang, apa ini? Harus bicara apa? Karena aku gak ada pengalaman apa-apa. Kemudian, Pak Aryo itu, Kemudian kami ketemu, kita di lobby hotel K3 Canggara. Itu pertemuan hanya sekitar lima menit. Kemudian Pak Aryo bilang, Sis, kamu tenang aja. Kalau kamu diperiksa, skenario yang paling aman adalah, yang paling bagus adalah, uangnya, kamu pernah sampaikan ke saya, uang dari Bu Evi, persampaikan kepada saya, saya tahu, tapi uangnya masih ada di kamu. Itu udah paling bagus, Sis. Ya, gitu ya. Aman ya, udah tenang ya, tenang aja. Seperti itu aja ya. Kemudian Pak Aryo langsung pergi kembali. Kemudian setelah itu, atas masukkan dari Pak Aryo, saya bilang, apa benar alasan seperti itu? Kemudian tanggal 10 Agustus, akhirnya saya betul-betul dipanggil, kemudian tanggal 10 Agustus, tanggal 10 Agustus, saya khawatir, saya telepon kembali ke Pak Aryo, itu 10 Agustus ya, Pak. Kami ketemu di Dimsum, 48. Di sana, Pak Aryo kembali, saya menyatakan, apakah benar skenario-nya? Kemudian Pak Aryo kembali menegaskan bahwa, Siska, itu udah skenario yang paling benar. Kalau uangnya diaku, aku yang kena. Uangnya sudah aku siapkan dalam kotak, sepatu Evi. Pada saat itu, Pak Aryo menyerahkan uang tersebut, menurut beliau 200 juta, di dalam kotak Evi. Kemudian karena kebingungan saya, sudah kami pulang, karena saya di rumah juga berpikir kembali, apakah benar ini? Apakah bukan nanti malah saya yang kena? Kembali saya telepon lagi Pak Aryo, ini benar, ini kayaknya, enggak deh, kita perlu ketemu lagi. Besoknya lagi, jadi tanggal 10 Agustus di Dimsum 48, tanggal 11 Agustus, besoknya, di Kustring. Kami ketemu, di sana kembali, Pak Aryo menegaskan kepada saya, Sis, sudah kamu, itu sudah paling benar, alasan paling benar. Kemudian Pak Aryo sempat, di meja, demi Allah Sis, sambil angkat-angkat, demi Allah Sis, masa aku menjebolosin kamu. Kemudian, tidak berapa lama kemudian, Pak Aryo mendapat telepon dari seseorang, kemudian dengan bahasa Bengkulu, saya, ya karena dari Bengkulu ya, saya enggak tahu, karena bukan bahasa Indonesia. Bicara setelah itu, setelah selesai telepon, dia bilang, Sis, uangnya kamu balikin? Dia yuk, aku takut, kenapa? Aku takut aja. Oh yaudah. Kemudian, setelah itu kami ngobrol, sebentar lagi, kemudian setelah itu pulang. Tadi sampaikan oleh saksi Siska, bahwa itu adalah scenario paling aman. Gini, dari mana tahu, Tidak, benar pernah menyatakan seperti itu? Tidak ada. Dari mana otak Tia, saudara Gwi, dikaitan dengan saya? Apa urusannya saya yang petun? Bukan, ini kan yang diperlukan. Iya kan, dia mengungsi sekali. Tadi yang disampaikan oleh sisi, saya kan terkait dengan uang. Uang itu dikembalikan kepada saudara, kemudian dia sampaikan, ini adalah skenario paling aman. kan uang itu saya kembalikan. Yang dikatakan oleh sisi, karena ada ketahitan Gwi, OTT. Apa urusannya saya dengan OTT, saya terus mengeskenariokan? Tidak ada urusannya, ketika dia memberikan uang kepada saya, tidak ada yang nyauh soal kasus. Bukan, tadi yang disampaikan sama Mbak Susi, saya kan, karena dia dipanggil-panggil oleh KPK, sehingga dia ingin, itu kan, bukan masalah, bukan, gini, saya kan menyambung, apa yang dijelaskan oleh saudara Siska, ini sebab konek nih, kaitan OTTG ini, tidak ada kaitan OTTG ini dengan saya. Itu yang saya jawab di pertanyaan saudara Siska. Saya jelas dulu nih, kemudian apakah skenario itu dari saya? Kalau skenario itu penyelamatan dari saya, saudara Siska saya undang. Tidak ada kekhawatiran dari saya sama sekali. Jadi jangan dibalik-balik di skenario saya, dan dibuat oleh media bersaudara yang berskenaryokan, untuk penyelamatan diri. Tidak ada itu penyelamatan diri. Dan saya sudah dihukum, sudah sihat kok. Kalau memang itu jadi masalah, kita sama-sama disumpah di sini. Dia yang nanya, bagaimana saya dipanggil oleh KPK? Nanti jawab. Saya bilang jawab. Kamu apa kaitannya dengan PT UN? Kalau ada kaitan PT UN ini, setelah-tenang saja, apa urusannya? Jangan dibalik-balik jadi saya dipojokkan dalam setiap sidang seperti ini. Baik, ke Saksi Siska ya. Sudah tetap dengan pertanyaan saudara ya. Tetap pada ketenangan saya. Kemudian selanjutkan lagi. Setelah pertemuan-pertemuan yang dijeritkan tadi, kemudian Saksi Siska diperiksa oleh KPK. Apakah ada komunikasi lagi ini? Tidak ada komunikasi sama sekali setelah itu. Setelah saudara Siska diperiksa oleh KPK, tidak ada upaya sama sekali untuk menghubungi saudara Siska. Saudara punya super yang bernama Tupanis? Ya. Apakah pernah saudara mengetahui ada semua pemberian kartu telpon dari Tupanis kepada Siska? Permintakan itu. Ada telpon Siska ke saya. Ketika saya di Bungkulu, Siska ini nelfon saya sekitar jam 11 malam. Meminta ketemu. Dan katakan, ada enggak nomor telpon lain selain nomor itu? Saya beritakan surapes, besok beli kartu. Kasihkan nanti kepalanya Siska. Makanya kartu itu kita belikan karena dia yang minta. Ini janggar-janggarin dulu, sis. Kita sama-sama disumpah di sini. Bentar. Saudara perintahan kepada Jumana dibeli kartu. Iya. Setelah itu kan saya ke Jakarta. Bentar. Beli kartu. Berapa? Yang diberikan dua kartu satu kartu. Dua kartu. Dan dua telpon. Dua telpon dan dua kartu. Saya berikan kepada sopir saya. Dan sopir saya menyerahkan kepada saudara Wike. Untuk apa? Untuk berkomunikasi, mengembalikan uang kembali setelah uang di tangan saya. Di tangan sopir. Itu ceritanya. Saya dari daerah dari Bungkul itu balik. Karena dia penting. Saya mau ketemu. Saya panggil kapita. Akhirnya saya bantu. Karena apa? Karena teman. Saya balik lagi ke Bungkul. Biasanya ditelepon lagi. Ini tak ketemu penting. Karena saya pikir ini teman baik. Saya balik lagi. Dan memberikan telepon itu kan diminta. Dan saya tidak pernah berkontak lagi sama saudara Wike dan saudara Siska. Ini jangan dibawa balik. Sebentar. Setelah saudara memberikan telepon tadi. Apakah ada laporan dari Cepanis kepada saudara? Apa? Jadi kan diperintahkan memberi nomor telepon dan HP kepada Siska. Diberikan dua nomor dari HP. Apakah setelah pemberian itu ada pelaporan dari Cepanis kepada saudara? Laporan apa? Diberikan. Dinasihnya di depan saya. Diberikan untuk komunikasi. Iya. Guna komunikasi itu pertama untuk berhubungan mengembalikan uang. Saya perintahkan kembalikan uang itu kepada KPK. Tetap utuh dalam kotak sama ketika memberikan di 48. Tidak digandu sama sekali. Diserahkan lagi. Bagaimana teknis penyerahannya? Saudara Wike dan saudara Panes telepon-teleponan. Dan saya tidak mengurusi soal itu. Telepon-teleponan dan dikembalikan ada CCTV-nya. Dikembalikan di pom bensin. Panes lapor. Sudah diterima uangnya. Jadi telepon kedua, kartu kedua kita mengatakan kalau sudah diserahkan laporan kepada kami sampaikan. Setelah itu tidak ada laporan apakah uang itu dikembalikan atau tidak? Kita tidak tahu. Dan tidak ada kotak juga setelah itu. Itu faktanya. Apakah terkait pemberian itu pemberian nomor telepon tadi ada kaitan juga dengan pemeriksaan siska di KPK? Tidak ada kaitan pemeriksaan siska di KPK. Tidak ada kaitan pemeriksaan siska di KPK. Tidak ada kaitannya kita tidak tahu diperiksa apa umumannya. Tidak ada kaitannya. Saya ingin bereset ke saksi Kelara, Yang Mulia. Selesaikan dulu. Saksi Kelara ya. Keterangan yang sudah sampaikan sudah benar semua. Betul. Tadi sudah banyak mendengar ya keterangan dari saksi Riau maupun dari siska ya kaitan dengan pengembalian uang yang 200 juta. Setelah tahun saudara, uang 200 juta itu untuk apa? Saudara, kan sudah kan kakak dari saksi Siska ya. Nah, saudara Siska pernah menceritakan kepada saudara uang apa sih 200 juta ini? Kalau uang apanya saya tidak berani berasumsi karena saya sama sekali tidak tahu. Yang disampaikan oleh Siska kepada saudara. Ya, kalau dari cerita yang Siska sampaikan bahwa uang itu dari Ibu Evi untuk Pak Riau dalam rangka mendamaikan kebenu dan wakilnya. Hanya itu saja yang saya tahu. Kemudian keterlibatan saudara dengan uang 200 juta itu seberapa jauh? Iya. Boleh saya dari awal atau? Silahkan dari awal. Oke, baik. Saya juga mau menuruskan apa yang disampaikan sebelumnya oleh Pak Riau. Jadi pada pertemuan pemberian nomor telepon itu saya, kami pada saat duduk Pak Riau langsung menyerahkan ini sis aku siapkan dua nomor baru memang ada empat nomor dua untuk mereka Ini kejadian tanggal 23 Agustus hari Minggu di Medistra Satu hari sebelum penyerahan uang Pertemuan antara siapa Pertemuan antara saya menemani edik saya Siska bertemu dengan Riau Pak Riau ditemani oleh seseorang yang ternyata bernama Pames Oke Jadi pada saat datang Pak Riau sudah ada duluan dan saya menyampaikan ini sis saya siapkan dua nomor baru untuk komunikasi kita sebelum dan sesudah pemeriksaan memang ada empat nomor dua nomor maksudnya mungkin untuk beliau dan supirnya dua nomor untuk saya dan Siska dan Pak Riau juga memberikan satu lembar kertas berwarna biru ya Pak ya isinya dua nomor yang mereka pegang jadi sama sekali tidak ada handphone yang diberikan ke saya saya disumpah saya tidak sama sekali tidak pernah menerima handphone apalagi dua buah dari Pak Riau kenyataannya hanya dua SIM card baru setelah itu Pak Riau kembali menyampaikan bahwa saya dengar sendiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati